Perkenalkan nama saya Luis Vincent Sanjaya Ya saya anak Pak David Sanjaya ya Beliau adalah apa namanya Ya kalau bisa dibilang biasanya Bangga Bapak Teguh Ibu sebutnya Bandar Genio ya Oke ya sebenarnya perkenalkan Sekarang ini saya kuliahnya jatohnya di BINUS Tapi kuliahnya ada banyak sih By the way saya cerita sedikit tentang Belum awal-awal ya Awal-awal pas saya pake Genio Apa perubahan saya segala macem ya Nah kalau tadi kan Ibu Ibu Bangga Bapak Dengan ceritanya tuh anak autis Anak ABK segala macem Saya anak biasa aja Saya biasa aja gak ada loper belakangannya Gak ada loper belakang Autis segala macem normal-normal aja Nah mungkin Bapak Ibu Lebih tertarik kalau denger ini anak biasa nih Kayaknya apa sih perkembangan Yang bisa didapat dari anak biasa ini Nah dari dulu saya dari kecil Emang saya pengen apa ya Suka banget yang namanya IT atau IPA ya Nah pas saya dipertemukan Dengan alat ini oleh ayah saya Saya langsung otak-atik nih Genio Saya langsung minta programnya Saya otak-atik nih Wih saya bisa bikin Bagi-bagi saya jadi lebih pintar lagi nih Dari alat ini Nah saya otak-atik lah program Dan akhirnya Kalau bisa Bapak Ibu mengerti dengan Frekuensi ya Teta, beta, alfa, gamma, segala macem Saya searching-searching Dan ternyata saya ketemu Sebuah frekuensi Namanya frekuensi Teta Nah frekuensi Teta ini Biasanya kita punya Otak manusia itu punya Pas saat pagi hari Pas masih fresh Pas masih seger-segernya gitu loh Nah saya akhirnya coba Terapkan ke Genio saya Nah saya pakai Dan Kebanyakan Ini saya sharing aja Berdasarkan pengalaman Anak muda pada normalnya Saya yakin Seluruh anak muda Termasuk anak Bapak Ibu Pasti pernah males Dan sering Bukan cuma pernah doang Saya yakin banget Walaupun tadi Anak Gusanda Pinter segala macem Pasti ada malesnya Pinter itu Beda lagi dengan males Oke Ada juga anak Yang males Tapi juga pinter kok Nah itu saya Dan orang-orang yang juga Oke Saya bukan nyonggungin diri Tapi memang kenyataannya Sebanyak seperti itu Oke Nah akhirnya Saya banyak-banyak males But saya coba tipi Apa sih yang membuat orang itu males Yang membuat anak muda Kenapa ya gue males kayak gini ya Kenapa saya males kayak gini ya Ternyata yang tadi saya bilang Ketemulah frekuensi Namanya Teta Nah saya perprapkan Saya pakai ke Genio saya Pas saya pakai Setiap kali saya pakai Jolombang Teta ini Pas saya males Saya kan biasa kalau orang males Anak muda males Biasa ngapain Coba mikir atau main game Bener gak Coba mikir atau main game Nah saya stop main game Saya coba stop Saya coba mikir Biasanya pas mikir Dengan gelombang Teta tadi Muncul ide-ide bagus Muncul keinginan untuk belajar justru Dari gelombang Teta terus Tersebut Kenapa yang tadi saya bilang Tambah semangat Dan lain-lainnya Nah saya pakai Saya pakai Mulai dari SMA kelas 2 Dari situ saya ranking Masih biasa aja Dari saya pakai itu Akhirnya mulai Ya Rasa belajar tuh Masih sedikit Tapi pas belajar tuh Lebih cepat aja nangkepnya Baca sedikit Oh paham Baca sedikit Oh paham Besoknya ujian ya Tinggal nulis aja Apa yang diinget gitu loh Nah akhirnya dari situ Ya syukur Saya pas itu Apa IPA ya Pas SMA IPA saya bersyukur banget Bisa jadi jurusan satu Umum untuk 3 kelas Pas itu Jadi ada 90 orang Saya nomor satunya Jadi saya bersyukur banget Nah terus Ya saya lagi dimasukkan lagi Ke Olimpiade Matematika Nah bersyukur lagi Bisa masuk ke Kancah Nasional Oke Nah saat itu Masih ada lagi Oke Ini saya nyambang-nyambang dikit nih Biar Bapak Ibu ngerti nih Wih gila Bahwa emang genu ini Bagus banget gitu loh Nah akhirnya dari situ Saya masuk Olimpiade Matematika Habis itu saya masuk ke U Ada apa UN ya Nah UN syukur-syukur Parung bagus juga di sekolah Pas itu nomor satu juga Nah masuklah ke jenjang kuliah Masuk ke jenjang kuliah Saya tes lah Pas itu ke BINUS Pas itu saya gak mau ngambil Engat-engat lah Oke Jadi saya ambil langsung double degree Saya kan tadi bilang suka komputer dan IPA ya Saya ambil lah Komputer Science dan Matematika Double degree di BINUS Langsung pas itu Syukur-syukur biasa siswa juga Amin Nah habis itu Belum selesai lagi Ini banyak yang saya Apa ya Jadi ambis gitu loh Jadi semangat pokoknya Gara-gara ya pakai gelombang tadi Yang saya sudah terapkan pada diri saya sendiri Nah Habis itu saya ikut lah Masuk organisasi di kuliah Biasa masuk organisasi itu Banyak apa ya Banyak Tantangannya biasanya Bagi anak muda yang baru masuk kuliah Aduh ntar kuliah saya Anjok gimana Aduh saya sibuk ini segala macem But yang saya rasakan adalah Satu saya langsung ambil tiga organisasi Dua jadi pengurus Satu sekarang menjadi keluarga saya Oke Itu baru organisasi Ya boleh terserahkan dulu Kalau tadi Anak bus Sandra Wih juara lomba segala macem Ya bagus Oke Saya upload banget Untuk anak bus Sandra Saya ya kebetulan juga Kumrut ya Jadi itu Ya udah obvious lah Harusnya Ngomong Kumrut obvious tuh Nah by the way abis itu Saya dapetin Apa namanya Nggak mau Apa ya Nggak mau settle for less Setel bahasa Inggris ya Nggak mau dapet Ya biasa aja gitu Saya mau lebih Nah dari situ Akhirnya saya dipilih oleh Binus untuk Yuk mau nggak Belajar di luar negeri Wih boleh banget Saya mau Emang dari dulu Saya ingin jadinya kayak gitu Nah saya ditawarkan Ke salah satu universitas Di Malaysia Ya Salah satu universitas itu Sekarang namanya Biasanya disebut Sebagai Harvard of the East Jadi dengan kualitas Harvard Saya kuliah lagi Padahal udah kuliah di virus Dengan double degree Saya ambil di double degree lagi Beda jurusannya Di Harvard of the East ini Yaitu cyber security Dan leading and managing change Yaitu sebagai manager lah Sebagai seperti itu Nah sekarang Syukur-syukur Dari universitas luar ini Saya dipilih Sebagai salah satu Mentor Dan Tutor Oke Belum di next Paling belakang Ya Paling depan Paling depan Belum Belum Ya Jadi Saya bersyukur banget Dibu dia sebagai tutor Dan mentor Dan ini adalah Anak dudik saya Oke ini pas lagi Di Indonesia Next lagi Ya Ini pas itu Saya di Apa ya Diperkenankan Untuk mengajar Murid-murid dari Singapura dan Malaysia Padahal Saya adalah Murid exchange Di Harvard of the East itu Nah ini saya lagi ngajar juga Ini manusiannya ya Ya next Nah ini Ini semuanya Anak lindik saya ya Dan pas ini kita lagi jalan-jalan Lagi camping Seru banget Next aja Nah ini kita lagi Makan-makan juga Next Ya next aja Terus 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 Ini lagi Di Binus Oke ini lagi Nah sekarang Semuanya via zoom nih Sekarang semuanya via zoom Udah gak ada kelas-kelas lagi Tetap Saya menjadi salah satu mentor Di Harvard of the East ini Next Ya next aja Dan ini ada ratusan orang Yang saya bimbing Setiap harinya Semuanya berkata-kata Yang bisa dibilang Dekat kerja kelas saya Dan juga jenial juga Seperti itu Ya Mungkin sekian saja dari saya Share dari saya Thank you untuk Bapak Ibu semuanya Saya bersenang kembali Kepada Para kesan jaya Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu semuanya